Intro Saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam Saudara-saudari, dalam Minggu Palma ini Kita dihadirkan peristiwa perarakan Dalam perarakan itu ada dua hal yang bisa kita pelajari Pertama, situasi yang kontradiktif Yang kedua, ironis Hal pertama kontradiktif Yesus dieluk-elukan sebagai Raja Gambaran Raja itu tentu dengan segala kemuliaannya Tetapi dalam peristiwa ini justru sebaliknya Tuhan Yesus bahkan naik keledai Bukan naik kuda tunggangan yang biasa dipakai untuk pertempuran atau kemewahan Tetapi keledai yang seringkali menjadi simbol kebodohan Dalam kehidupan seringkali kita juga mengalami hal-hal yang kontradiktif Beberapa orang atau ada orang yang mengira kalau mau bahagia itu ya kaya Tidak uang banyak, harga banyak Namun ternyata Ada juga orang yang hartanya berlimpah Tetapi mengalami stres Tidak bahagia Sebaliknya Ada orang yang mungkin hidupnya sederhana Gajinya pas-pasan Tetapi selalu bahagia dan bahkan bisa membantu orang lain Yang kedua adalah ironis Dalam peristiwa itu Penduduk Yerusalem Mengeluh-eluhkan Tuhan Yesus Sebagai raja Namun Nanti di hari Jumat Penduduk Yerusalem yang mungkin sebagian besar sama Menghina-hina Tuhan Yesus Hidup manusia memang terkadang ironis Mungkin ini mirip dengan kontradiksi Tapi ironis lebih pada pelaksanaan Ada orang yang hidup bergelimang harta Tetapi selalu mengeluh Selalu tidak puas Ada saja yang dikeluhkan Bahkan protes sana sini Gerisah hidupnya Padahal apa sih yang tidak diambilkan Sementara sebaliknya Ada orang yang mungkin Hidup sederhana Tetapi senantiasa Bersyukur Berterima kasih Pada Tuhan Dua gambaran ini Kontradiktif dan ironis Yang dapat kita pelajari Dalam peristiwa Minggu Palma ini Semoga Kita bisa senantiasa Bersyukur Atas segala rahmat Yang telah diberikan Kepada Tuhan Amin Saya Danang Bramasdi SJ Kepala Yayasan Kanisius Cabang Magelang Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih